Dewan Kooperasi Indonesia, wilayah Kalimantan Barat menggelar kegiatan fokus group discussion di salah satu hotel di Pontianak dengan melibatkan sekitar 150 peserta dari Kooperasi Jasa Tata Kelola Bongkar Muat atau TKBM se-Kalimantan Barat. Selain itu, FGD dilakukan juga untuk menciptakan iklim situasi yang kondusif bagi para pengurus. Penyelenggaran Kooperasi Jasa TKBM terhadap dinamika potensi konflik aktivitas bongkar muat di kawasan pelabuhan maupun non-pelabuhan. Keberadaan FGD ini juga merupakan wujud dari keinginan para pengurus kooperasi TKBM, khususnya di wilayah Sungai Kunyit Mempawah, untuk saling bersinergi melalui konseptual regulasi yang ada. Jujur kita pemerintah provinsi mengapresiasi kegiatan ini. Dan langkah yang diambilkan oleh teman-teman Dekopin Wil ini sangat baik menurut saya. Karena selama ini banyak polemik terkait dengan TKBM. Yang mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa menjernihkan, bisa membuat kita kesepahaman antara kita bersama. Bersama beberapa stakeholder terkait. Saya lihat di dalam undangan tadi semua stakeholder terkait diundang. Harapan kita ini bisa terbangun kesepahaman. Sehingga ke depannya kooperasi TKBM ini bisa berkiprah, tidak ada keraguan lagi nanti di dalam menjalankan kegiatan dan usaha. PLH Ketua Dekopin Wilkalbar, Wiwi Anggra ini, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan serana penting untuk berdiskusi terkait gejolak dalam lingkup kooperasi. Dikatakan Wiwi dalam diskusi ini, semua gejolak yang ada bisa dibicarakan secara terbuka dan kekeluargaan. Jolak-jolak nih di lapangan teman-teman kita, kita sesama kooperasi, kami Dewan Kooperasi Indonesia ini kan gerakan kooperasi. Jadi kita pengennya semua mau CCU, mau itu TKBM, mau kooperasi biasa, syariah itu semuanya aman. Tidak ada permasalahan apapun, mau dimanapun, kita maunya amanah. Begitu ada gejolak kita melihat apa sih yang harus kami lakukan. Nah ternyata ada bantuan juga dari pihak keamanan, dari penda, dari pihak polisian. Kita bikin bakgerakan, kita bikin acara seperti ini, supaya Pak ada keguguan, pada saat ada keguguan. Kami tahu apa yang harus kami tindak. Nah seperti itu. Sebenarnya ini bukan masalah yang besar, hanya rebutan mahan ya bahasanya ya. Penter pelabuhan dan non-pelabuhan. Nah sebenarnya itu bukan bisa dibicarakan secara terbuka, secara kekeluargaan, sesuai dengan prinsip kooperasi, kekeluargaan, kekutung royongan. Hadir juga dalam FGD ini yaitu Kasubak Advokasi dan Publikasi Hukum Kementerian Kooperasi dan UKM RI, Ignatius Bona Sakti. Menurut Bona, pihaknya sudah membuat regulasi melalui Peraturan Menteri Kooperasi dan UKM nomor 6 tahun 2023 terkait keinginan melindungi kooperasi TKBM di daerah-daerah sehingga memiliki dasar hukum kuat. Memang kami ini dari pusat sudah membuat regulasi ya melalui Peraturan Menteri Kooperasi dan UKM nomor 6 tahun 2023 yang intinya adalah kami ingin melindungi kooperasi tenaga kerja Bokar Muat di daerah-daerah dengan membuat teleka sending melalui perimen kopi ini. Tentunya ya kami harap dengan adanya regulasi ini, ini menjadi pelindung buat kooperasi-kooperasi terutama yang diikat di daerah sehingga mereka punya dasar hukum lebih kuat untuk berdiri, untuk beraktifitas, untuk berusaha. FGD ini bertemakan membangun tata kelola kooperasi jasa bongkar muat pelabuhan atau non-pelabuhan yang profesional dan bersinergi dengan memperhatikan peraturan serta kearifan lokal dengan tujuan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtipnas yang kondusif. Anwar Pond TV memberi tekan.